selamat menikmati silahkan teman-teman simak video berikut lalu ikuti cara membaca misana kemudian jangan lupa kalian hafalkan sebelum kita membaca surat al-a'ala bersama-sama terlebih dahulu kita akan mengetahui deskripsi dari surat al-a'ala sebelum kita mulai belajar mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim surat al-a'ala itu diambil dari ayat pertama yang berbunyi sabbihis marobbikal a'ala dari ayat pertama tersebut diambillah nama surat al-a'ala kemudian arti dari surat al-a'ala yaitu yang paling tinggi jumlah surat al-a'ala sendiri ada 19 ayat kemudian surat al-a'ala diturunkan di kota Mekah sehingga surat al-a'ala termasuk ke dalam golongan surat-surat makiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah nah surat al-a'ala itu di dalam Al-Quran merupakan urutan surat ke-87 dimana jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran terdapat 114 surat nah surat al-a'ala sendiri merupakan urutan ke-87 dari 114 surat sebelum kita membaca surat al-a'ala bersama-sama terlebih dahulu perlu teman-teman ketahui disitu ada garis tanda warna merah dan tanda kuning tanda merah teman-teman baca sepanjang 5 harokat sedangkan yang berwarna kuning teman-teman baca sepanjang 2 harokat oke kita mulai teman-teman dengarkan terlebih dahulu kemudian ikuti a'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim sabbihis marabbikal a'la disitu teman-teman baca sepanjang 2 harokat ya kemudian di setiap akhir ayatnya dari ayat 1 dan 2 teman-teman baca panjang juga oke selanjutnya kita lanjutkan ke ayat yang ketiga disitu juga ada tanda kuning dimana kita baca 2 harokat kemudian ayat keempat disitu ada tanda merah kita baca sepanjang 5 harokat oke kita ulangi ayat keempat lalu ayat yang kelima nah disitu ada tanda merah juga berarti teman-teman baca sepanjang 5 harokat kita ulangi ayat kelima selanjutnya ayat ke-6 disitu ada kuf sukun dimana kuf merupakan huruf kekola jadi teman-teman pantulkan ayat ke-7 kemudian ayat ke-7 kita baca sepanjang 5 harokat kita lanjutkan dulu inna hu ya'lamul jahra wa ma ya'khfa inna hu disitu ada nun bertajdid kita baca guna kita tahan sepanjang 2 harokat inna hu ya'lamul jahra wa ma ya'khfa oke selanjutnya ayat ke-8 wanu yassiru kalil yusro ayat ke-9 fazakir inna fa'ati zikru ma ya'khsya teman-teman tahan juga karena disitu ada nun sukun bertemu ya yang dimana dibaca guna kita ulangi ayat ke-10 saya zikru ma ya'khsya selanjutnya kita ulangi bacaan surat ala'ala dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 bersama-sama kita baca pelan-pelan saja oke kita mulai a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la al-lazhi khalaq fasawa wa'al-lazhi qaddar fahada wa'al-lazhi akhrajal mara'a faj'a'lahu gusaa'an ahwa'a sanugri'uka falatansaa illa maa shaa'allah innahu ya'lamu aljahra wa maa yakhfa wa'nu yassiruka lil yusra fadhakir innna fa'atid zikra sayadhakaru man ya'khsya sadakallahu al-lazhim oke silahkan teman-teman hafalkan dari ayat 1 sampai 10 surat ala'ala kemudian lancarkan bacaannya lalu nanti teman-teman setorkan hafalannya melalui misana langsung oke terima kasih untuk pertemuan kali ini mari bersama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin oke terima kasih teman-teman sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati